Sementara itu jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus meningkat. Perhari minggu pagi lebih dari 2.500 orang dirawat di Wisma Atlet dengan tambahan 81 pasien baru. Sejak Sabtu malam, keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet saat ini mencapai 42 persen. Lonjakan pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini didominasi oleh para pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID-19. Sementara di Jakarta, tambahan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah naik menjadi 19 kasus dan tersebar di 15 sekolah. Sejauh ini, DKI telah menghentikan pembelajaran tetap muka di sekolah yang terpapar COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Matriza Patria, mengatakan DKI tetap melakukan pembelajaran tetap muka 100 persen di sekolah yang tak terpapar COVID-19. Karena DKI Jakarta sudah memenuhi target vaksin pendidik sebanyak 80 persen. Jakarta memenuhi syarat melaksanakan PTM 100 persen terbatas. Sebagaimana kita ketahui syaratnya adalah provinsi di level 1 dan 2, kemudian juga syarat terbatasnya 1 persen itu adalah tenaga pendidik dan kependidikan harus di atas 80 persen, lansia di atas 50 persen. Dan DKI Jakarta, vaksin pendidiknya 91 persen, tenaga kependidikannya 89 persen, lansiannya lebih dari 71 persen, dan peserta didik sudah lebih dari 98 persen. Jadi Jakarta memenuhi syarat untuk PTM 100 persen. Sementara itu laporan temuan kasus COVID-19 varian Omikron kembali bertambah. Satu orang yang menjalani isolasi di rumah lawan COVID-19 kota Tanggerang Selatan dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Koordinator rumah lawan COVID-19 Tanggerang Selatan mengatakan satu orang yang positif Omikron ini tak memiliki rewat perjalanan dari luar negeri. Dan diduga tertular saat berkumpul dengan rekan-rekannya pada perayaan tahun baru lalu. Dan saat ini sudah ada lima orang warga Tanggerang Selatan yang terkonfirmasi positif varian Omikron. Yang itu mendapat informasi hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang pernah beliau dirawat, itu hasil Omikronnya positif. Jadi satu orang. Tidak ada perjalanan ke luar negeri. Setelah kami tanya, dan juga kami informasi di Kepala Pusat Mas yang bersangkutan itu awal tahun baru itu ketemu teman-temannya di Jakarta. Hari ini kasus COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat ada 855 kasus baru per 16 Januari 2022. Sementara itu pasien sembuh ada 710 orang dan meninggal dunia 3 orang.